Assalamualaikum ibu-ibu yuk hari ini kita beres-beres ya ini mama jad juga lagi nilepan baju kalau kata orang sunda ini sebenarnya udah beberapa hari ya baju numpuk kayak gini belum sempat ditilepan kalau mama jad ya nyuci baju itu tidak setiap hari melainkan seminggu sekali hanya senumpuk ini tuh baru sempat ini juga ya bun karena maksain aja sebenarnya agak males kayak gitu ada yang sama enggak bun kalau bagian tulap-tulap kayak gini itu bawaannya males aja nah ini pun udah hampir penuh ibu-ibu bisa lihat tuh ya kan nah ini udah ngebayang ya bun sambil melihat mama jad lagi beres-beres baju nih disini mama jad mau cerita ya mungkin berguna untuk ibu-ibu yang nonton video-video mama jad bun sekarang-sekarang ini itu sosial media banyak banget manfaatnya apalagi bagi ibu rumah tangga yang kerjaannya ngurus anak ngurus rumah kayak gitu ya bun nah kalau sempat ya bun kayak mama jad gini membuat konten ada yang suka enggak sih bun konten apapun itu kita upload di facebook di youtube di ig di tiktok itu ibu-ibu alhamdulillah ya ada hasilnya yang penting kita rajin dan tahu triknya kalau ibu-ibu enggak tahu bagaimana cara triknya login aja di youtube ya tiktik aja bagaimana cara mendapatkan uang kayak gitu emang ya bun tidak instan maksudnya tidak segampang apa yang kita lihat perlu perjuangan tapi itu bisa membantu dan kita mesti sabar yang penting kita itu berguna aja ya bagi teman-teman ingin mendapatkan penghasilan sambil ngurus anak nah disini mama jad selalu ngajak ibu-ibu ya bun semoga saja setelah nonton video mama jad ibu-ibu ada yang termotivasi dengan cara kegiatan mama jad ya sebenarnya ya bun enggak susah amat sekarang memberesin baju udah selesai tinggal mandi saja dan taraw inilah baju tugas untuk di rumah jadi kalau ibu-ibu melihat mama jad kok pakai kerudung tangan baju pendek ya itulah ibu rumah tangga yuk kita pekerjaan di atas udah selesai baju udah rapi semua udah mandi nah disini ada yang nangis goler-goler ya tadinya diasuh sama bapaknya tapi karena memang udah bosan ya jadi kayak begini ini tuh nangis ya ibu-ibu dia sepertinya ngantuk kalau begitu kita tidurin jaya nak seperti inilah jam-jam merdeka bagi ibu rumah tangga di saat bayi kita tidur kita bisa minum kopi minum teh sambil melamun apa yang harus dikerjakan lagi setelah ini selain tidur kalau mama jad itu gak ada waktu tidur ya karena memang di otaknya itu bagaimana untuk besok membuat konten kayak gitu ya pokoknya nama bercabang lah kepala ini untuk masa depan anak-anak ya walaupun fiti-fiti mama jad itu gak ada yang viral tapi setidaknya berjuang lah bun karena tidak ada pekerjaan yang mengkhianati hasil seperti itu oke ya bun setidaknya ibu-ibu termotivasi dengan cara mama jadiyah membuat konten dan terima kasih